Intro Bagi kawan-kawan yang menjual itemnya dengan harga yang berbeda-beda berdasarkan jumlah maka video ini akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan pengaturan di IPOS 5 untuk sistem tersebut oke kita akan melakukan pengaturan pilihan harga jual berdasarkan jumlah untuk kawan-kawan yang ingin belajar cara input item secara sederhana bisa lihat di video yang membahas khusus tentang penambahan item baru oke disini kita akan gunakan yang sudah ada saja saya punya bank-bank disini yang saya gunakan untuk menjelaskan harga jual berdasarkan satuan nah kita akan lakukan edit disini sudah ada berdasarkan satuan saya sudah buat nah sekarang kita akan jelaskan berdasarkan jumlah apa bedanya jika berdasarkan satuan maka dijual harga jual pieces berbeda dengan harga jual box berbeda dengan harga jual dus nah jadi harga 33.000 ini bukan 1.500 dikali 20 nah kita akan langsung buktikan karena 1.500 yang dikali 20 itu hasilnya hanya 12.000 sepertinya saya salah ketik 1.500 kali 20 oke hasilnya 30.000 nah jadi memang harga ini adalah yang kita tentukan sendiri kita bisa tulis disini tulis disini tulis disini dan ini berdasarkan satuan nah untuk berdasarkan jumlah konsepnya hampir sama kita akan menentukan harga untuk pieces untuk box dan untuk dus saya akan jelaskan secara singkat disini cara membacanya disini 20 artinya setiap 1 box berisi 20 pieces nah sedangkan untuk yang di bawahnya selalu mengacu tetap kesatuan dasar artinya setiap 1 dus terdapat dalamnya 160 pieces nah walaupun ketika kita mau lakukan pembelian faktanya adalah 1 dus ini berisi 8 box ya berarti 8 box tapi sistem tidak bisa mencatat itu tetap akan tercatat satuan dasarnya bukan konversi di dalam ada 1 box dalamnya 1 A itu tidak bisa tercatat nah demikian jika di bawahnya kita masukkan lagi misalkan disini 1 pack misalkan ya disini misalkan 200 nah artinya 1 pack berisi 200 species oke kita akan hapus karena tidak kita gunakan nah perbedaan mendasar dari satuan harga jual berdasarkan satuan dengan harga jual berdasarkan jumlah adalah jika disatuan harga yang dimasukkan hanya bisa 1 artinya jika pelanggan membeli 1 pieces 2 pieces 1000 pieces 1 juta pieces maka harga satuannya adalah 1 juta demikian dengan box membeli 1 box 5 box 10 box 100 box maka satuannya adalah 33 dikali jumlah yang dibeli dus juga sama nah jika berdasarkan jumlah kita bisa lebih spesifik dalam menentukan harga kita sudah punya harga pokoknya disini diambil dari harga pokok yang sudah saya tulis nah kita bisa isi disini haji ini adalah harga jual artinya kita pertama untuk harga jual level 1 ini kita akan samakan saja dengan yang ini 1.500 33.000 1.500 33.000 dan juga oh kita harus simpan dulu ya 213.500 jadi jika kita pindah tab dan saya lupa jadi jika pindah tab itu tidak akan tersimpan apa yang sudah kita tulis disini disini 213.500 tadi disini 33.000 disini 1.500 ok agar aman kita bisa kalau disimpan nanti keluar ok kita fokus saja disini kita sudah punya harga jual level 1 nah kita bisa tulis disini jumlahnya misalkan 1 sampai 10 nah ini maknanya adalah setiap pembelian 1 pcs hingga 10 pcs maka maka akan dikenakan harga 1.500 untuk pembelian per pcs nah disini kita bisa letakkan misalkan 50 dan kita bisa letakkan disini harganya 1.400 artinya apa setiap pembelian bank-bank setiap pembelian bank-bank 1 sampai maaf 11 sampai 50 pcs akan dikenakan harga per pcs nya 1.400 artinya 1.400 dikali 11 atau dikali 12 sampai ke 50 batasnya nah jika lebih rendah dari 11 maka akan dikenakan harga yang ini angkanya 10 1.500 nah disini kita bisa letakkan 100 misalkan misalkan dengan harga 1.300 artinya pembelian 51 sampai dengan 100 akan dikenakan harga 1.300 nah disini kita bisa letakkan angka yang mustahil bisa disebut begitu karena pembelian misalkan 101 pcs sampai banyak misalkan tidak mungkin ada yang beli 1.000 tapi kita letakkan batas atasnya 1.000 tidak masalah 110.000 pun tidak masalah nah disini harganya adalah misalkan 1.000 oke ini di bawah harga pokok tidak bisa kita ambil 1.200 saja oke cara bacanya adalah pembelian 101 sampai 1.000 pcs maka harga per pcs nya adalah 1.200 nah kita bisa terapkan itu juga di satuan yang lain konsepnya sudah cukup jelas disini saya ambil misalkan pembelian 1 box hingga 5 box disini 5 hingga 20 nah disini hingga 50 disini hingga 100 ini contoh saja tentunya disini untuk dus misalkan 1 sampai 5 disini 1 sampai 20 1 sampai 50 disini nah kita bisa letakkan harga yang berbeda beda disini disini 33.000 tentunya biasanya pembelian semakin banyak semakin murah disini 32.000 disini 31.000 harga jual 4 kita bisa letakkan misalkan 29.000 ini misalkan 210 disini 198 199.000 disini 170.000 197.500 oke sepertinya cukup bisa kita lihat disini semua sudah terisi nah kita sekarang akan coba untuk melakukan penjualan oke kita gunakan penjualan kasir kita cari bank bank nah ini pembelian satu dus harganya 213.500 ini totalnya oke saya akan tambah disini tadi untuk dus batasnya 5.20.50 disini masih sampai 5 harganya masih 213.500 oke kita akan tambah menjadi 6 maka harganya berubah 210 oke kita akan masuk ke 20 item tidak mencukupi oke saya tidak punya itemnya tapi tidak masalah saya tidak bisa mengambil ini tapi kita bisa lihat perubahan harganya dan kita bisa lihat harga disini sudah terisi semua sudah lebih rinci 1 piece box jumlah 5 jumlah sampai 5 33.000 box sampai 20 sekian dan semuanya bisa lebih jelas dilihat disini baik kurang lebih itu itu cara untuk melakukan pengaturan harga jual berdasarkan jumlah sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.